Intro Halo selamat pagi semangat pagi Kembali lagi bersama Iwan Setiawan di channel Iset Kowes Untuk kesempatan ini saya akan menjelaskan bagaimana Hal-hal yang wajib buat koweser pemula Oke kita langsung saja Shake it on Oke yang pertama adalah Sepeda Sudah jelaskan koweser itu harus punya sepeda Oke yang kedua adalah Izin Atau doa Bagi yang masih jomlo Ya minta doa ke orang tua Mungkin bagi yang sudah menikah Sudah jelaskan minta izin ke siapa Ke istri lah Rata-rata nih Rata-rata ya Izin dari istri itu susah Susah kampang Ya Kalau pengen memang Izin itu lancar Bahagiain dulu istrinya dong Ya semisal Jalan-jalan Seminggu sebelumnya Atau bisa Tiga hari sebelumnya Mungkin Insya Allah Izin Buat kowes itu Pasti lancar lah Hehehe Yang ketiga Yang wajib Yang ketiga adalah Kita harus bisa Menggunakan helm Kenapa? Karena memang Keselamatan Yang paling terpenting Buat kita Efeknya buat keluarga juga Apalagi yang sudah berkeluarga Gak mau kan Karena gara-gara Gak mau kan Kita punya Masalah Maksudnya Ada kecelakaan Yang mengakibarkan Fatal Untuk helm Kita harus yang mahal Cukup yang biasa aja dulu Kecuali kalau memang Diperuntukkan buat Jalanan single track Yang membutuhkan Adrenalin yang lebih Dan Tingkat Kecelakaannya Lebih tinggi Dibanding yang di jalan Yang keempat adalah Pakaian Diusahakan Pakaian Yang Jenis kainnya Dry fit Kenapa dry fit? Karena Kain berjenis dry fit Itu membuang keringat Dan cepat kering Serta Memang Kalau dipakai Gak terlalu panas Dibandingkan kaos Yang jenis kainnya Kompet Kalau Sudah punya komunitas Lebih baik Dipakai Jersinya Karena memang Itu lebih baik Karena memang Jersi itu Lebih ke Identitas ya Jadi Kalau memang Kalau ada apa-apa Bisa Kelihatan dari Grup Komunitasnya Apalagi Kalau Keluar kota Itu wajib Mungkin Kalau dalam Kota Bisa Pakai kaos Bisa Masih aman Yang kelima Pakai serung tangan Kenapa Harus pakai Serung tangan Ya Kalau bisa Pakai serung tangan Khusus Buat sepeda Yang ada Jel Itu dikhususkan Buat Meringat Kan Tekanan Badan Ke Stang Melalui tangan Jadi Kalau kita Lama-lama Bersep Sepeda Pasti Tangan Duk Pegal Apalagi Yang nggak pakai Pasti sakit Lapak tangannya Lama-lama Kalau pakai Serung tangan Itu lebih Meringankan Jadi Memang Si pega Tetap Sakit ada Cuman Meringankan Lebih baik Daripada Nggak pakai Yang ke-6 Hal yang wajib Digunakan Adalah Sepatu Kenapa Sepatu Karena Dulu Saya Pernah Gues Keluar Kota Bawa Sena Keadaan Hujan Saya Ganti Sepatunya Pakai Sena Bukannya Nyaman Malah Sakit Karena Ada Kerikia Yang Berterbangan Mengenai Kaki Karena Laju Sepeda Lumayan Kenceng Atau Sedang Juga Lumayan Sakit Makanya Sepatu Itu wajib Pagi yang Sudah Menggunakan Plit Wah Itu wajib Banget Laju Sepatunya Juga Anta Selain Buat Melindungi Kaki Lebih Kestilis Bisa Sih Pakai Sendal Yang Mungkin Lebih Kedalam Tuju Apa Lebih Kedues Dalam Perkotaan Itu Aman Kalau Pakai Sendal Ini Yang Ketujuh Khusus Yang Biasa Keluar Malam Atau Subuh Lampu Itu Yang Paling Wajib Harus Punya Selain Sebagai Penanda Penerang Jalan Juga Buat Keselamatan Kita Juga Yang Jelas Lampu Yang Paling Sering Saya Gunakan Buat Penerangan Lampu Yang LED Yang Menggunakan Powerbank Powerbank Buat Powernya Jadi Bukan Dicas Bukan Baka Bat Baterai Juga Tapi Yang Langsung Dicolok Ke Powerbank Sebagai Dayanya Itu Menurut Saya Yang Paling Bagus Karena Dalam Penerangannya Juga Terang Banget Bisa Disending Sama Penerangan Motor Pokoknya Rekom 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 Pakai Lampu Yang Pakai Powerbank Gimana Tadi Penjelasannya Puas Kurang Puas Kurang Puas Kalau Kurang Puas Bisa Komentar Nanti Di Bawah Mudah Cukup Puas Ya Ya Pemula Selalu Jadi Banyak Pertanyaan Hanya Dari Video Ini Saya Menjelaskan Hal Hal Yang Harus Kita Usahakan Wajib Menjelas Pemula Harus Tetap Maju Maju Dan Maju Oke Cukup Itu Penjelasan Dari Saya Mudah Mudah Bermanfaat Buat Kalian Semua Salam Olah Salam Gua Sekidat Berangkat Subtitel 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 Subtitel